Intro Berbicara mengenai kepedulian, sahabat MPTV yang suka kita dengar bersama program sahabat peduli ternyata ini membuka gerbang pertama, seseorang itu bisa berbuat dan akhirnya bisa menyebabkan orang lain juga bahagia dan bahkan mungkin orang lain itu bisa juga tangguh dari program sahabat peduli, insya Allah kita akan coba angkat kembali mengenai Indonesia peduli dan Pak Taufik tadi menarik ya Pak Isan, bahwasannya tadi kepedulian itu adalah gerbang utama untuk bisa tangguh ya Pak ini mungkin tadi belum tersampaikan dengan maksimal Pak, disemen kedua jadi goalsnya itu adalah menciptakan masyarakat tangguh ya dengan beberapa parameter kemandirian dan yang lainnya nah awalnya, jadi kalau tangguh itu adalah goalsnya nah bagaimana pola masuknya, pintu masuknya di awal itu dengan kepedulian nah kepeduliannya bukan sebatas kepedulian tadi dari orang-orang yang ingin peduli secara materi gitu ya tapi ternyata untuk menjadi orang yang tangguh, seorang mustahik pun seorang punya manfaat harus peduli dulu peduli terhadap agamanya, peduli terhadap imannya, peduli terhadap akhlaknya dan yang lainnya gitu kan kalau dia sendiri tidak peduli dengan dirinya sendiri bagaimana orang lain akan peduli nah gitu, jadi hadirnya dari peduli itu sebetulnya hanya sebatas sebagai pemantik ingetin doang, hey kamu sholatnya gimana? nah karena memang dalam setiap agenda program-program kami ketangguhan utama itu bukan ketangguhan ekonomi tapi ketangguhan ketauhidan makanya dalam kurikulum pendampingan, pembinaan dan yang lainnya hadirnya ketangguhan ketauhidan ini menjadi aspek paling utama makanya orang-orang yang dalam keadaan terbaring lemah, sakit atau misalnya emang ekonomi lemah, tidak memiliki uang tumang, segala macam kita biasanya awali dulu dengan bagaimana mereka mengingat kembali Tuhannya mengingat kembali Allah, kenapa? karena manusia hanya ikhtiar kan yang akan memberikan hasil Allah gitu kan tetap kita kemudian berikan bantuan-bantuan yang sesuai dengan kapasitas kebutuhan dan yang lainnya tapi tadi bagaimana ruang-ruang hatinya itu diisi dengan agama dengan cahaya-cahaya ilahi seperti itu nah pintu gerbangnya disitu sama-sama harus peduli nah insya Allah dari situ berkembang terus sampai insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh insya Allah itu dia, jadi mustahiknya atau orang yang menarima manfaatnya pun harus peduli terlebih dahulu ya Pak ya betul kita tidak hanya ada yang terpeduli yang peduli tapi juga kita memantik saja, kita hanya sebatas ikutan bantu untuk mengingatkan saja termasuk malam hari ini juga sebagai pengingat ya Pak ya untuk kita lebih peduli kembali dan dari kempen itu Pak, tadi berkena-kena kepedulian dan nampaknya ini tadi langkah-langkahnya ada step by step ya Pak ya dan untuk data peduli sendiri di awal tahun ini sekarang masuk bulan Februari Pak mungkin dari kemarin apa saja agenda yang sudah dilakukan data peduli begitu Pak Alhamdulillah ya di Rabu ini juga kita akan sama-sama membangun jembatan ya kan Oh Masya Allah di Bogor ya Kak Isan Insya Allah juga akan menghadirkan di sana kita ini hasil dari kepedulan bersama ya di Indonesia peduli banjir kemarin Alhamdulillah ada perusahaan juga yang ikut serta yang mudah-mudahan urun tangan, urun lembuk, urun kepedulian bersama hasilnya kita mudah-mudahan desain jembatan yang akan di launching hari Rabu ini segera terlaksana dan menghubungkan satu desa itu salah satu contoh kepedulian dan tentunya beberapa strategi kempen juga kita akan mulai sampaikan di lini atas ini ya pertama mungkin dengan MQTV gitu MQFM dan semua media-media kita akan kerahkan agar kampanye ini dirasa tersebar ya tersebar di semua tools kita dan salah satu yang sedang saat ini kita upayakan adalah hadirnya kemudahan donasi digital gitu kan jadi ada gerai digital yang nanti akan ada di setiap sudut-sudut merchant kita di sudut-sudut tempat-tempat kita, di pusut keramaian pokoknya di tempat orang masuk keluar uang gitu ya nanti kita dapatkan dengan QRIS ya QRIS ini yang harapannya nanti yang dompet-dompet elektrik ya dompet seperti e-wallet-e-wallet mau apapun namanya dengan kemudahan itu cukup scan QR-nya Insya Allah kita sudah membantu kepedulian dan ini salah satu upaya kita ya menghimpun lebih banyak bisa fundraising lebih cerdas mengajak masyarakat untuk saling berbahu-membahu dengan harapan bahwa dari satu rupiah dua rupiah yang kita kumpulkan ini menjadi sebuah gerakan bersama jadi sekali lagi dari saya peduli nanti sentuhannya banyak hal ya baik di kalangan komunitas nanti juga masuk ke kalangan korporasi pemerintahan, akademisi, sekolahan, perumahan menjadi staklim gitu atau mungkin hanya kualitas komunitas hobi dan penyuka waktu besar gitu ya kita ajak semuanya yang penyuka kalau ibu-ibu apa ya travel traveling gitu ya mudah-mudahan nanti ada shopping apa lagi itu wajib ya masa ngeluarin semua untuk biaya shoppingnya nanti biaya untuk kepeduliannya intinya semua komunitas masyarakat mitra, stakeholder kita harapannya mulai terpacu dan terpicu untuk sama-sama melakukan kepedulian ini ujung-ujungnya tadi disampaikan bahwa kalau di awal dikirbangan dengan kepedulian harapannya masyarakatnya menjadi masyarakat yang tangguh tangguh segala-galanya insya Allah insya Allah insya Allah ya kita doakan bersama-sama tadi seluruh Indonesia Pak termasuk tadi akademisi ya mungkin juga ada berbagai macam elemen masyarakat itu mungkin juga pemerintahan ya Pak ya ya pemerintahan lembaga-lembaga di luar pemerintahan non-government organisasi ya NGO dan lain sebagainya jadi seluruh stakeholder masyarakat kita sama-sama gaungkan bersama kemudian ini nanti tidak ini tidak untuk larutauhin ya tidak untuk larutauhin semata tapi hadirnya ada code yang bagus itu dari sahabat kita ya Hang San ketika kita dapatkan donasi yang besar itu sebagaimana nanti lebarnya senyum para mustahik gitu ya ya akan mendapatkan kepedulian kita hari ini untuk mereka di di kemudian hari ya kebahagiaan mungkin para mustahik ini baik Masya Allah itu dia jadi senyum bukan senyum produk ya tapi senyum mustahik yang memang ini akan terlahir dari tadi donasi-donasi dan juga bantuan-bantuan dari para mustahiki Insya Allah Masya Allah kepedulian kita hanya macet senyum pun macet ya senyum para mustahik pun macet nah ini dia jadi kita sama-sama semangat ya Pak ya untuk melebarkan senyuman saudara-saudara kita yang membutuhkan Insya Allah tadi diawali juga ada namanya peduli rohingya lain sebagainya peduli meskipun memang mungkin di negara-negara kayak seperti itu juga sekarang masih gencar ya Pak Isanya dan kita menggalakannya itu seperti apa Pak kira-kira untuk kepeduliannya baik jadi tadi diawali dengan brandingnya kenapa bahasanya dengan bahasa Indonesia peduli sehingga bahasa ini bisa dibawa menjadi pintu gerbang untuk kemana-mana Indonesia peduli itu bisa ada kelanjitannya di kejolak kejolak kemudian kemanusiaan dan yang lainnya di suria termasuk juga di Somalia Myanmar dan yang lainnya Bahasa Indonesia peduli itu tinggal kemudian Nanti ditambahkan Indonesia peduli Palestine, Indonesia peduli Syria Dan yang lainnya, insya Allah kalau dari Program sendiri untuk di Palestine Ini mohon doanya Kita akan segera Aktivasi program pemberdayaan Keternakan Unta Nah ini sedang menunggu Mitra kita datang ke Indonesia Mitra pelaksanaan kita yang di Palestine itu Insya Allah akan kita aktifasi segera Kemudian di Syria Kita juga langsung Bekerjasama untuk apa namanya Support, ada satu kawasan Orang-orang yang mengungsi Dari Syria itu, butuh perlindungan Kemudian pendidikan dan yang lainnya Berbentuk beasiswa segala macam, nanti kita akan support Saat ini juga kita sedang Tim sedang bergerak ke sana Untuk di Myanmar Kemudian di Syria itu Program di musim dingin Karena saat ini sedang Rendah-rendahnya suhu di sana Jadi masyarakat di sana itu Sedang membutuhkan pakaian-pakaian yang cukup tebal Kemudian makanan Dan yang lainnya Kita tim program sedang ada di sana Untuk memberikan bantuan Nah di sini lain di Indonesia pun sama Saat ini ada 27 cabang Kantor perwakilan kami Belum semuanya menyeluruh Baru sampai paling timur itu di Makassar Tapi insya Allah kalau untuk programnya Kita sudah sampai paling ujung Dari mulai Aceh sampai ke Papua Itu sudah hadir program-program kami Dan ini Kepedulian-kepedulian itu dibutuhkan juga Untuk sampai ke arah sana ini Ada orang yang berkenan untuk jadi relawan dan yang lain Ayo sama-sama kita nanti ke arah Papua dan yang lain Terakhir ada orang yang Telepon ke saya di beberapa waktu yang lalu itu Minta bantuan Untuk menjadi imam tetap Di masjid di Papua Disana sangat kering Tentang akidah Sangat kering tentang pemaham-pemaham agama Mereka sampai telepon Bisa gak dari darah tawhid Ada ustadz yang dikirim Menjadi imam tetap kami Disana Pas dicek ternyata Papuanya itu yang di kepulauan Jadi akses kesanannya Memang agak sulit Tapi insya Allah sedang kita hitiarkan Siapa tahu sahabat MGTV di rumah Boleh Sama-sama peduli Ini dia Jadi ternyata dari sini Kita bisa melihat Kepedulian itu Dari banyak sektor ya Sahabat MGTV Tadi tidak hanya Mungkin di jalur Dakwahnya tadi disampaikan Tapi di perekonomian juga pendidikan Insya Allah segmen keempat Sahabat MGTV akan coba Kita lebih perjelas Bagaimana kempen Indonesia peduli tersebut Dan juga kaitannya dengan Program-program DT peduli yang akan menyapa kita Sekali lagi Anda pun yang akan bergabung Boleh sahabat MGTV Anda bisa langsung Catat nomor teleponnya Di 022-200-3776 Kita juga Mengundang Anda Untuk bersilaturahmi Siapa tahu Anda pun juga Memiliki inspirasi Di tahun 2020 Masukkan bagi DT peduli Ataupun juga Ingin bergabung Dengan volunteer DT peduli Bisa di malam hari 022-200-3776 Menyapa Anda Sesehat lagi Sesehat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton